Gimana ya, bukan malu ya, tapi lebih kesedih sih Waktu aku bikin konten kan aku berusaha bikin konten juga tuh Ada yang komen tuh, wah udah lama nih orang ini gak pernah nongol Ngomongin aku tuh, wah udah lama nih orang ini gak pernah nongol Terakhir saya liat dia jadi kurir, oh ya Allah Anjir, jadi kurir? Iya, padahal saya akan seles bukan kurir Memang di Lampung tuh masih open mic gitu kan? Jarang, di Lampung itu kan aku posisi rumah aku dengan tempat open mic agak lumayan jauh lah Sekitar hampir 1 jam lah berjalanan Karena jalan jelek Iya, bener Jadi waktu aku gantung mic ya, Suca itu Jurinya kan lu namanya, dan itu dia baru Baru jadi juri Dan dia bilang gini, aku inget tuh Dia bilang, aku belum pernah liat penampilan kamu Kata dia gitu Kamu ini materinya pembahasannya gak ada yang baru Katanya belum pernah Gimana sih? Kejar setoranmu Kejar Lakukan dengan bahagia Penuh tawa Semoga Gelamu Mendapatkan Kuahnya Kira-kira 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 Pura-pura Di depan kamera Padahal jiwaku Meneramati Di siksa Semesta Persetan Realita Banjingan Mereka Bilang Harus Terus Berkarya Merontak Merontak Jiwaku Merontak Banyak Uangnya Bencuran Isi Kepalaku Dengan Kenyataan Yang terlihat Panah Mencoba Untuk Menghadapi Udah lah Gak usah lah Musik-musik begini Aneh banget Lagi nyanyi Mas Mari Mas Selenang Pita Mas Terima kasih Sebelumnya Buat teman-teman Yang sudah mendengarkan Selenang Pita Sampai udah 100 ribu Lebih Keren Itu rame Karena bagus banget Karena ini Bukan Karena Soleh Suluhun Tapi emang Enak sih Lagunya Terus orang Banyak bilang Ganti Namanya Tidakkan Saya ganti Karena Semakin orang Banyak ngomongin Selenang Pita Semakin Rame yang mendengar Gapan nih Rilis lagu kedua Ya Secepatnya lah Secepatnya lah Harusnya Dua bulan Atau tiga bulan Lagi lah Sadik Lagi proses kan Oke mantap Selenang Pita Mantap Ayo teman-teman Komen terus Kalian mau ganti Lagu apa Kami butuh komen Betul Dan untuk para brand-brand Ini kayaknya udah kosong lagi Jadi Boleh lah diisi Sama logo-logo brandnya Betul Betul Ini juga udah kosong lagi Bener Sama kayak bintang tamu kita Juga lagi kosong Aku hari ini Pengen undang Teman Lama aku Di Suci 4 dulu Sadik Finali Suci 4 ya Finali Suci 4 Wih ini pasti terkenal nih bang Di saat itu mungkin iya Wah luar biasa Waktu suci Wah Aku malah nganggep Dia calon juara Calon juara waktu itu Karena lucu banget buat itu ya Dia dari Lampung Dan Punya tagline tuh Pecah pala Pecah pala Semua penonton Suci 4 pasti pernah nonton Orang ini Betul Iya kan Karena kan abangnya Emang sering ngajak teman-teman Suci 4 kan Betul Kesini dan ini salah satunya Ini salah satunya Dia Comeback lagi ya Oh sebelumnya gimana bang Ngebegal Kalau enggak salah Balik ngebegal Balik ngebegal dia Tapi kan aku gak tau ya ceritanya Kenapa dia Comeback lagi Oh akhirnya dia merantau ke Jakarta lagi Betul Makanya aku pengen ngajak ngobrol-ngobrol Hari ini Iya kan Oke bang Ada boleh Boleh dong Makanya Sekalian Narik kita Ini bahkan dulu waktu suci lebih lucu dari Dodit ya kabarnya bang Betul Aku merasa kayak Wah Lain lah orang nih Agak lain orang nih Sama-sama Sumatra dia Sama-sama Sumatra Oke acak bang Kita panggil langsung ya Masuk Setelannya Lampung banget Langsung Ini dia Halo Newendi Halo Prostegur Bagaimana kabarnya Newendi Berasa pulang kampung kalau naik angkot kayak gini Oh di Lampung banyak begini Bukan lagi banyak Tapi gak ceper-ceper kan Ceper-ceper Oh ceper-ceper juga Yang ketemu kalau ketemu juglokan tuh turun dulu Loh tapi kan jalan disitu kan bima banget kan Iya Bima banget Belok-belok ya Iya Aduh Tapi emang begini 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 Lebih bagus mana sama angkot Padang bang Wendi Lampung Oh Lampung ya Iya Jadi Lampung Lampung keren Ya Padang juga keren-keren sih angkotnya Lampung juga gak kalah Tapi gak terkenal ya bang Iya Tapi lebih Iya yang gak tau kenapa Padang tuh lebih Kayaknya lebih terexpose aja Padahal Padang terexpose Padahal Lampung juga sama kan Lampung juga sama Ceper-ceper Dimodip-modip Sampai ada sayapnya gitu Iya betul Mobilnya kiri juga bang Sama kayak gini Oh kalau di Padang Kijang Kijang Kiri itu udah jarang ya Rata-rata Kijang Kijang kapsul dulu lah ya Kijang kristal Iya Kalau di Padang ya Iya Kalau di Kampung Gwil-gwil gini Malah tuh kalau anak-anak sekolah dulu Aku zaman-zaman SMA kan Nenek angkot tuh Cewek-cewek tuh bangga Kalau punya pacar Supir angkot Oh iya bang Sama-sama Di Padang juga diku sedik Dulu aku pernah ada temanku soalnya Di Padang sama Aku punya empat teman cewek sedik Dua-duanya Empat-empatnya dihamilin sama supir angkot Iya emang fakta Aku fakta Ini kan dikoteksnya pacaran Iya iya Dihamilin Dihamilin Itu kan konteks di Lampung Konteks di temanku beda kan Bikinnya diangkot juga Kayaknya di belakang bener Diajak ke pantai Betul-betul Hordengnya sih angkot pake hordeng Bener Biasanya sih begitu Wendy Iya Tapi Bang Wendy akhirnya pindah juga ke Jakarta Akhirnya pindah juga ke Jakarta Yes Gokil Balik lagi udah berapa lama aku disini Setelah Sekian lama ya 8 tahun Lebih 8 tahun 8 tahun Sekitar 8 tahun 8 tahun Habisuci langsung balik ke Lampung Habisuci balik ke Lampung Balik ke Jakarta lagi tuh pas Suca Oh Suca Oh Suca Berapa besar di Suca? Suca berapa ya? 8 ya? Kalo gak salah 8 Oh 8 besar Lumayan lah ya? Lumayan Tapi disitu gak Masya Allah Semua Rapis Tapi masalahnya wen Pasti semua penonton suci Ya Pasti tau tau kau kan Dengan track record yang luar biasa Disaat itu kompor gas Kompor meleduk Apalah namanya dikasih om intro ke kau Awal awal ya? Ya awal Terus sempat lah terjadi di hal yang diinginkan oleh peserta yang lain itu materi ku loh memang itu materi ya aku tulis disini kan tapi syok loh semua orang syok ketika kau tiba-tiba ngeblank jangankan semua orang orang tua ku pun syok semua orang iya karena kan di youtube Arif kemarin kalian boleh nonton di youtube Arif ya disini nih kita kasih juga kemarin si Wendy sempat klarifikasi tentang kenapa dia ikut suci dan lain-lain karena ternyata wanita urusan lubang urusan lubang disaat itu ya cuman sekarang kenapa kau pilih balik lagi wah ini dalam sih ceritanya setelah 8 tahun loh udah punya anak kan pas udah punya anak baru sadar sebelum kau jelaskan ngapain aja di Lampung waktu itu selama 8 tahun bener-bener sedia kerja coho kerja kerja jadi orang normal lah bangun pagi pulang sore gitu-gitu kerja kantoran bangunin kerja kantoran kerja sampai aku kerja itu dari posisi yang paling tinggi sampai yang paling bawah aku pernah alamin nah yang paling bawah dulu deh yang paling bawah dulu deh jadi satu kantor atau pindah-pindah pindah-pindah yang paling bawah apa contohnya bangunin aku pernah jadi sales oh mobil sales canvassing yang keliling gitu loh yang nawar-nawarin kemana itu? ke rumah-rumah? ke warung-warung ke warung-warung pernah pernah jadi itu kok we? itu berat banget sih itu itu rokok emang? rokok waktu itu itu aku sempet ngalamin saat itu kan posisi aku lagi di bawah banget tuh rokok apa waktu itu? rokok baru rokok baru rokok baru? oh disini kayaknya belum ada deh rokok lampung? enggak soalnya rokok juga ada mau masuk kesini katanya sedih namanya rokok night rokok night ya? masih ada rokok nyampe sekarang? enggak tahu deh malam doang kayaknya namanya night rokok night itu sponsor stand up night kan? aku kena tuh itu posisi yang aku bener-bener waktu itu lagi enggak ada kerjaan job stand up juga lagi sepi banget dan baru resign waktu itu juga dan yaudah deh mau kerja apa aja deh yang bisa ngasilin duit dan posisi aku baru punya anak waktu itu oh baru-baru ini berarti? setahun kemarin setahun kemarin oh itu titik terendah itu ya? titik terendah itu oh bener-bener yang mau makan aja itu harus gimana nih? pinjem duit dulu deh gitu sempet ngalaminnya kayak gitu wow makanya kemarin aku sebenarnya agak gimana ya? bukan malu ya tapi lebih kesedih sih waktu aku bikin konten kan aku berusaha bikin konten juga tuh ada yang komen tuh wah udah lama nih orang ini enggak pernah nongol ngomongin aku tuh wah udah lama nih orang ini enggak pernah nongol terakhir saya lihat dia jadi kurir oh ya Allah jadi kurir? iya padahal saya akan sales bukan kurir sedih saya sales loh brandingannya enggak dapet ini kurir-kurir apa dulu nih? enggak 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 pernah kalau jadi kurir oh enggak pernah di sangka kurir di sangka kurir orang salah pengertian salah pengertian iya oh ternyata aku jadi sales brandingannya enggak dapet gitu itu yang paling rendah ya ada sih beberapa aku pernah kerja kantoran juga gaji bulanan juga pernah sampai yang paling titik tertinggi waktu di Lampung kemarin aku pernah megang event terbesar di Lampung oh I.O I.O gokil bikin acara konser atau apa gitu ya event provinsi wih pemerintah dong pemerintahan waktu itu wih banyak lah duitnya kebetulan pegang banyak lah duitnya waktu itu ya harusnya gitu harusnya harusnya begitu harusnya gitu ternyata tapi ternyata kalau begini-gini kan naik tuh begini-gini udah ini terakhirnya turun juga wih ajir banyak lah duitnya ditipu atau gimana itu lebih tepatnya sih di manfaatin dimanfaatin sama orangnya kok bagian apa waktu itu disitu kebetulan waktu itu aku jadi kepalanya lah project managernya wih paling tinggi paling tinggi waktu itu enggak dibayar we dibayar cuman enggak sesuai gak sesuai aspek tidak sesuai itu tidak sesuai perjanjian atau dia sudah menaruh kau akan kubayar nih 20 juta belum nah itu yang bikin aku temen-temen juga harus tau ya iya iya kalau kerjasama sama orang sih bagusnya memang gak cuman gentleman agreement aja tapi juga memang harus hitam di atas putih iya betul apalagi di Lampung waduh Lampung keras bro ini sama I.O nya bermasalah atau sama pemerintahnya bang? agak susah sih kalau mau diceritain nanti satu ini langsung di jeruji jangan jangan woy orang baru merintis udah gituin sorry 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 udah ceritain aja lah bahaya eh jadi gini susah gak izin dengan istri? enggak sih enggak susah sih cuman ribut-ribut aja tapi kan istri kau nelfon terus sekarang nih iya nelfon terus pasti merindukan pasti pasti ngerinduin kundul windi tiap hari telpon mau ngapa-ngapain telpon pokoknya jadi ngilang sedikit aja telpon ngapain disana sama cewek ya? wah pasti gitu woy pada? pasti gitu enggak dong enggak dong enggak dong sama Arif itu deh ceweknya kan di dalem saya nelfon keluar dulu hehehehe dia ngap serius nih pasti sama hajir kenapa gak bawa istri bang? hmm-hmm pengen karena kan udah lama sih udah lupa ya culture di Jakarta kehidupan kerasa Jakarta kayak gimana kok mau merasakan vibe-nya dulu ya? iya bikin nyaman dulu karena kasihan lah kalau langsung bawa anak istri ikutan dari awal lagi kan kayaknya kasihan gitu iya 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 ini udah berapa lama tidak bertemu istri? eee setengah abad lah ya setengah bulan baru-baru kok setengah bulan ya? setengah bulan tapi setengah bulan udah udah-udah coli lah ya hehehehe susah kan gue jawab hehehehe orang sudah punya istri sudah punya anak kayaknya seminggu lepas dari istri itu cek enggak co enggak co aku sekarang milikku kata dia aku enggak coli kan aku sikat kan udah ada deal do sekarang aku udah pesen soalnya di shopee hehehehe malah beli deal do anjir kalau beli-beli deal do masih tau cokin dulu hehehehe hehehehe tapi emang di Lampung itu masih open mic gitu-gitu gak paham? jarang di Lampung itu kan aku posisi rumah aku dengan tempat open mic agak lumayan jauh lah sekitar hampir 1 jam lah berjalanan karena jalan jelek iya bener udahlah jauh jalanan jelek takutnya punch lainnya nyemplung lubang hehehehe sampai open mic udah gak lucu aduh anjir jadinya jarang tapi tapi kau dekat dengan dengan komunitas bukan siapa Ate? Ate dekat kau kena gak mental kau ketika melihat iya 8 tahun ya tidak kesini dan ternyata di Jakarta semua orang sikut-sikutan sat-sat segera buru-buru iya kan kaget gak? keren cu keren Ate menurutku keren sih kampang sih anjing iya kan junior kau jatohnya itu kan iya jatohnya dia jadi ngebalap aku lah jatohnya dia jadi lebih tenar duluan lah dengan roasting-roasting apalagi sekarang dia punya roasting-roasting gitu kan dari mulai suca, suci ya sampai sekarang udah punya brand sendiri lah minder gak? kalau minder pasti si Iri, si Ate keren gitu cuman memang orang itu ambisius gitu loh jadi kebayar kerja keras dia tuh kebayar kalau dibilang Iri pasti lah jing masa iya gak Iri? masa iya gak Iri? munafi kalau dibilang gak Iri? betul dan kau selalu memperhatikan teman-teman yang di Jakarta ini gak perkembangannya bagaimana? nah itu cu yang salah satu bikin aku pengen ke Jakarta lagi ngeliat teman-teman suci empat tau lah salah satunya kan udah punya ee kanal Youtube masing-masing iya betul tiap kali ada show tuh kayak Zawin, Abdur kemarin kan aku cuman bisa nonton tuh iya 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 tiap kali aku nonton bahasnya kesel inilah kesel ya aku juga kesel cu ngeliat kalian cu sama cu iya iya sama aku juga kesel nah akhirnya memutuskan kesini nih kau ngekos di? kosan The Raid? aku di The Raid bareng siapa yang nyuruh di The Raid itu? Arif, Alfian, sah! Ate tadinya Ate? Ate apa katanya? T aku hubungin Ate kan panjang mana pantai? gue terus T lagi sibuk gak? aku tanya gitu kan bentar lagi bokep katanya kok mengganggu saja ben aku tanya akhirnya T saya mau ke Jakarta nih enaknya tinggal dimana ya gitu tanya sama Ate oh di The Raid aja kata dia kan wah aku ekspektasi wah deret banyak anak stand up banyak ini ya kan banyak itulah pokoknya ekspektasinya tinggi lah emang kamu dimana The ngakosnya oh saya di ini kata dia gak di deret di Jaksel sendirian oh kok sendirian gapapa pengen menyendiri aja kata dia biar nyari kenyamanan biar bawa cewek gak keliatan orang mungkin itu sih mungkin itu sih kata dia tau kok isi otak lu The kata dia udah deret aja kata dia wah ekspektasi aku tinggi kan banyak youtuber gitu ya wah liat youtuber segala macem sampe kwas deret sepi kak ada orang nape sibuk betul yono sibuk tapi ada satu orang baik Arif Alviansa ada satu orang membawa kau ke aku kan benar benar jujur ya Wend Arif itu yang melepon pres Wendy balik ke Jakarta dan yang ngekos ke deret pertama reaksiku adalah gyr tawang anjing 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 gak ekspek banget gitu newendy udah menghilang kan maksudnya kayaknya aku juga beberapa kali ngeliat ada kau di kontennya AT gitu dan Sliweran juga lah lumayan kau di ini kan eh aku gak follow kau ya aku soalnya instagramnya baru co oh kok baru baru apa nama instagrammu newendy__septian nah yang dulu kenapa? kena hack co sama pemerintah bahaya coba 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 ada ada newendy nah aku bikin konten gak wen aku baru bikin konten aku baru bikin konten nah itu yang bikin aku akhirnya pilih untuk ke Jakarta karena aku lagi semangatnya bikin konten hmm dan aku di Lampung itu gak ada partner yang bisa diajak kerja bareng lah oh iya ini dia iya ini baru 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 cantik istri kau bro heee cantik wajar stres kau ini gimana ini? gimana ini? cantik coba anjir pacaran berapa lama kau nih sama siapa namanya? Tania istriku namanya Tania oke berapa lama pacaran? aku ketemu itu 2018 akhir lagi sukses suksesnya itu ya? enggak cu itu justru aku udah mulai jarang stand up oh mau dia ya? nah posisinya waktu itu sama ini lagi apain? iya aku lagi nge-MC waktu itu ketemu dia lagi nge-MC mungkin ekspektasi dia kan wow gitu kan kau kan kalo di atas panggung auranya beda lah beda beda apalagi di Lampung cu bener 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 aku di Lampung ya lumayan terkenal lah gak kasih tau aja lah veletnya apa ini kan ini supaya meredam amarah ini cu supaya gak marah-marah cu oh 2018 kok married? aku married 2021 eh ini 2000 berapa ya? 2023 eh 2021 aku married iya 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 oh 2021 oh gak lama ya 2 tahun lah ya 2 tahun pacaran aku kenal setahun baru pacaran 2 tahun married wih gitu harapan kau lah sekarang nih apa dengan aku gak terbayang ya Wen maksudnya aku tidak bisa menjadi kau karena mentalnya beda-beda kan mentalnya beda-beda nah harapan kau dengan kau sudah sebulan disini dan tapi jangan salah Wendy baru baru berapa minggu disini Sadik eh langsung kerja sama Anji ya ini juga karena Arif 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 lagi itu ya? bener Arif memang orang baik deh betul ya mungkin di luar orang banyak aku lihat ya di Youtube Arif tuh banyak juga orang yang ngujet Arif apa-apa segala macem Anjir di luar itu mungkin gua gak tau ya Arif tuh orang yang paling peduli menurutku iya bener-bener iya kan sedangkan dirinya sendiri belum terselamatkan dia berani nyelamatin orang dulu iya itu Arif tuh keren sih keren sih cocok namanya Arif ke Arifan lokal iya apa harapan kau Wen? harapan aku ya yang jelas balik lagi ya? ya suatu saat sih nanti balik-balik lagi pasti pengen balik lagi ke Lampung karena kan aku anak terakhir iya iya kok bungsu nih ya? aku bungsu pengen deket nanti sama orang tua lah cuman untuk sekarang ya mungkin bisa 5 bisa 10 tahun pengennya di Jakarta dulu jadi ngembangin karir lagi ya bener sih dari bisa dibilang dari awal lagi iya dari awal lagi tapi masa iya sih banyak temen iya banyak temen masa iya sih ada prastegung betul ada Ivzi Hoin ada Dodit ada Zawin main-main lah kau ke Zawin udah main? Zawin udah main? ah kapan? waktu minggu lalu berarti kau ke ini ya ke Marki Caps Marki Caps main kesana Dodit sudah? Dodit Dodit dimana cu? dipik jauh sih Dodit Jakarta juga ya? Jakarta juga dia tapi belum di akrab sama bang Dodit kalau dibilang akrab aku gak mau ini ya gak mau kepedean gak mau kepedean iya takutnya aku bilang dia temen aku dia gak ngakui gitu loh gak dia pasti ngakuin lah cuman kalo kalo disucimpet kayaknya kau paling deket sama siapa ya Wen ya? kalo dulu sih sama Yudakan sama Zawin karena kan sama Dodit juga sih karena tim-tim yang suka ngudut ngilang waktu fitting ngilang ngudut iya 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 dan dulu gitu kerjaannya betul tim-tim rokok itu iya tim-tim rokok sebelum dia sebelum dia jantung iya sebelum Dodit kena jantung tuh pas dia kena jantung aku baru sadar oh ternyata dia lebih tua daripada aku ya berapa? pelairan berapa sih Dodit itu ya? 7 7 8 tua banget kayaknya anjir pokoknya udah tua lah Dodit itu dan Dodit juga pernah ke Lampung iya iya Dodit pernah ke Lampung ini bagus nih kalo ada Wendy begini nih semakin kuat gua ada rencana ya temen-temen ya mau bikin Reoni suci 4 wiss ada lianlin dong ada lianlin dong soalnya yang pertama gak ada ada dong yang kedua itu peserta ya? peserta ada yang peserta dong ya kita ajak lah ajak lah semoga aja gak kecelakaan lagi semoga waktu itu di di Jogja ikut kan kau? ikut iya kan? lian kan gak ikut waktu itu saat-tiba kecelakaan tiba-tiba kecelakaan itu bener berapa jam sebelum mulai berapa jam sebelum mulai sebelum berangkat dia aduh gak ada materi nabrak kok gitu enggak 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 emangnya apa sedang lebih antre iya kok ma? aduh ma? kirain mau ikut bapanya tapi kau ikut open mic terus disini wen? disini ikut open mic beberapa sekarang ada apa ya? Rabu? Rabu ini ada Depok Depok? iya Depok kok gak coba nanti? enggak gak usah lah ya ya liat nanti sih nongkrong aja lah ya nah boleh sih menarik kayaknya betul itu kita jemput Arif dulu nih kayaknya nih ya bangun di Lampung ini dimana sih bang? saya di Bandar Lampung oh di kota kota Bandar Lampung oh kota Lampung ini ya keren wah ini dia nih orang baik satu nih wah mantap tuk 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 tuk? jadah kalau di Lampung yang begini2 ngeri nih kenapa? kenapa? tau2 dalamnya golok aja aduh anjir ini orang langkuk cipu dulu dulu kenapa dicundi nah mari kita temukan yoi ada Wendy suci 4 aku udah bilang ke dia tadi orang pertama yang ngasih tau kamu di Jakarta itu Arif reaksi ku ngakak dan orang pertama yang ngasih tau Wendy ke Jakarta adalah Yudha kan reaksi ku sama sama aku pertama yang siapa ya di course the read ya ada Arif ada Yudha kan oh Yudha kan karena kan temen rokok ku dulu Yudha kan ku telpon kenapa? karena levelnya sama sama gondrong buncit satu itu oke ada Arif nih fakta Arif fakta 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 waduh kamera belakang oh iya ada kamera ada belakang bro wendy ini pernah ikut 2 kompetisi pras suci 4 dan suca 1 iya tapi tetep tidak ngangkat iya iya betul itu sudah dibahas betul betul sudah dibahas dong oh ini wendy pernah kesel sama Luna Maya oh iya pernah pernah kenapa? itu gara-gara suca jadi waktu aku gantung mic ya suca itu jurinya kan Luna Maya itu dia baru baru jadi juri baru jadi juri dan dia bilang gini aku inget tuh kata dia gitu kamu ini materinya pembahasannya gak ada yang baru katanya belum pernah gimana sih hari itu kok close itu kan tipikalnya di gimik sejam sampe 2 jam loh gua pernah ngisi acara disitu stand up jam setengah 2 malam sampe jam 3 pun penontonnya di depan gua pake fresh care karena masuk angin kena AC mulu anjir itu tuh penonton udah ngantuk semua yang kalo kita panselin tuh di gebrak dulu baru dan studio 1 industrial tuh terkena duingin paling dingin iya dingin anjir apalagi Faktarif berarti kalo sebenernya ada Luna Maya kamu pengen ngomong apa? aku suka sih sekarang kalo sekarang udah suka hei Luna Maya karirku karirku Luna Maya ya Allah aku pelajarin lagi kan dari komentar deh itu aku liat lah video dia kok lain rasanya loh rupanya videonya yang lain aduh hahaha aduh duduk gosip ngosip kan banyak kan iya fakta berikutnya fakta berikutnya ini wendy adalah senior di lampung bruh stand up indo lampung dia senior tapi untuk keurusan karir dibalap sama juniornya itu sudah aku bahas juga tadi Rip tapi ada pertanyaan selanjutnya sih masalah mental dia ini kayaknya gak bisa kurang fight iya kurang fight loh ya sekarang merantem loh loh kalau sekarang co, ayo berantem ayo dulu lebih banyak ya dulu banyak 겨o dulu sampai lolok lho kok gantung mek santai-santai aja kata dia gue gak apa-apa kok bisa 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 dalam hati anjok usaha masa depan gitu kan pakai Festival wah deixa disini tho konten-konten Raman Papana kayak Paris Fernandez ih lah betul oh iya tuh, kalo raman papa udah kebanyakan musuhnya udah kebanyakan ya anjir, baru semalam tuh aku liat lagi IGG nya tuh gara-gara open mic sudah dapet sama Strapindo kan iya, anjir, kasian juga sih papa tuh kasian fakta selanjutnya wendy ini pernah punya mantan yang juga mantannya Andika kangen ben, hehehe mantan Andika bro, mantannya wendy juga, hehehe sebelum Andika, eh wendy dulu coi disalip doi hehehe pecah mana, gara sama doi aku baru-baru tau itu, ternyata aku sama Andika, saudara sepersusuan hehehe lucu banget anjir hehehe tahun berapa itu? udah lama, udah lama anjir, boder lagi siapa tau dia sama-sama dengan kiri anjir anjir, anjir udah lama tapi coi itu aku, waktu masih baru-baru dulu SMA siapa duluan nih, jadi kalo yang punya pacar abis itu tuh, aku duluan wey, gue duluan tapi tetep aja coi, seleraku sama berarti kan iya 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 berarti akan kurang ceweknya enggak, cantik eh, Andika gak nanti cewek cantik cantik cantik, seleranya bagus-bagus termasuk wendy, wendy ini kan pangeran cinta iya 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 mu tau lah iya mudah-mudahan kita kayak gimana-gimana, tiba-tiba punya anak cewek belom tuh lah belum ngerasakan mati, kalian arif tuh rencana mau menikah umur 55 wah ah baru beli mobil, cari cewek lah iya iya iya, anjir skiw네 sekarang karena emas-emas dan udah-udah jadi rejeki itu salah satunya gak dapet dari gas iya jir, iya karena kalo dirantau, kita kan merantau anjir kalo tidak menikmati apa yang kita capai, percuma kalo nabung-nabung terus ya mending kita bertani di luar, terus di kampung terus ya nabung kalo disini ya nikmatilah apa yang kita capai jangan ngobrol youtube ras, nanti eddy mau ngemento nanti cuh, nanti cuh tadi liat gak pacer aku? samsat, samsat 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 iya tadi liat rumah jangan pelas, hanya untuk melihat pacer aku udah piling tadi tuh, kok dia belok sini ya? ke rumah dia ini, apa niat dia? sudah aku duga sudah aku duga sudah aku duga aduh ini mau ngeliatin apa lagi gas? ha? mau liatin Mazda bang anak-anak Sumatera itu emang anak kampang semua memang? iya emang anjir, sombong dulu nomor satu emang beda kalo jawa kan di sembunyi-sembunyiin tuh betul biar keliatan sendiri, kalo anak-anak Sumatera ini gak cuh suka ceplas-ceplas ya? bener tapi aku salut lah ya Riff ya dengan dia mau salut dengan kembalinya kesini saya salut saya salut udah tau ujungnya kemana itu iya tapi serius, aku salut dengan kau berani kesini lagi dan bersyukurnya kau langsung ya adalah kerjaan gitu ya iya betul walaupun aku tau ekspetasi kau sebenernya adalah untuk diri kau pribadi pasti bekerja punya karya sendiri disini sampe ku dengar kayaknya berapa bulan lagi kau mau bawa istri dan anak kesini ya? iya bener, bulan depan sih bulan depan gua oke ini bulan Mei ya? ini berarti Juni iya iya kita lihat ya track record si Wendy tapi kemarin juga waktu yang di Youtubenya Ariff tuh udah mulai tuh ada komen-komen head speech tuh seru tuh seru tuh apa katanya? apa katanya? ada kita kan perempat kan disitu di bawah ada yang komen tuh ini Wendy siapa dah? ini mas-mas biasa katanya iya memang saya mas-mas biasa anda juga mas-mas biasa masa iya saya super saya super kan jahat banget orang-orang kurang ngajar ini Hyundai ku nih ini mas udah nyarin nih kelihatan gak dari sini kelihatan ya? iya 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 kelihatan ini punya aku nih suaminya weh gak apa-apa kalo punya 40 iya 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 gokil nah Wendy kau kayaknya gak pernah bikin spesial show ya? pernah pernah waktu setelah suci apa namanya? serwit show dulu apa? serwit show seru serwit show serwit show dijual gak ini ya? di jual downloadnya ada gak? kalo dulu kualitasnya masih hawer hawer lah masih kurang lah masih kurang lah masih kurang masih kurang kualitas videonya kualitas suaranya masih jelek banget lah itu aja dulu sempet konflik juga dulu karena aku spesial show aku kan di suci kan jauh sih maksudnya gak masuk 10 besar aja enggak gitu tiba-tiba bikin spesial show opener ku Viko Fariza oh yang berapa tuh? 2015 2015 oh setelah suci itu ya setelah suci oh berarti ke Lampung ya si Viko itu ya? Viko ke Lampung Maso Sony Maso Sony Maso Sony tuh banyak banget bro yang paling enak tuh yang bagian mana sih? ada ada satu dia yang pusat sentralnya ada di Bandar Lampung yang memang paling enak lah iya 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 Maso Sony di Lampung Lampung juga Bapak itu Lampung juga Bapak itu kelihatan kalo orang Lampung tuh udah urat sini biasanya kalau ngomong tuh keluar deh iya 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 apalagi faktarin waktu lagi faktarin ini Wendy itu waktu suci 4 itu putus pas sebelum suci 4 putus sama pacar setelah masuk TV suci 4 ngajak balikan iya 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 yang putus iya iya tapi kau tidak terima kabarnya ya? maksudnya nggak memutuskan untuk tidak balikan? nggak balikan karena aku cewek emang gitu emang iya emang pada waktu kita susah tidak menemani pada waktu kita sukses dia merenggut-renggut lagi iya cu masalah gak gampus kurutus gua masih ingat udahlah itu curhat gak ada aja sebenarnya ada ada yang tergantung dari omongan Arif tadi tuh apa yang nggak keluar mampus mobilku cx5 sekarang gak susah aku susah kamu kemana lo gimana Len gimana Len jawab dulu kawap dulu ini 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 itu oke lah kemarin aku tadi udah aku bilang juga kalau yang bahasan cewe apa segala macem sudah ada di youtube Arief disini nonton aku kasih videonya ya nonton di youtube nya Arief udah complicated tuh disitu betul malah yang mau aku bahas adalah ini cerita luar biasa dari Wendy walaupun lu dalam keadaan struggle iya kan ternyata mertuanya itu support banget sama dia wah tentu tidak karena dia nelfon-nelfonan iya 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 kan termasuk support itu berarti bro bisa gitu ya anjir support cu jadi kalau ngobrol tuh apa aja itu Wen ngobrolnya ya maki-maki kamu mana nih bros nih gak ada ya sekarang kenapa bisa sedekat itu Wen karena aku mikir kalau kita ceritanya sama orang tua kita sendiri pasti kan orang tua lebih belanya ke kita iya jadi bagusnya itu kalau pasangan itu kita ceritanya justru sama orang tua pasangan kita karena dia yang lebih mengenal anaknya dong pasti dia yang lebih mengenal jadi dia bisa kasih saran betul walaupun dia nih hak anaknya ya dalam artian ya dia tahu lah dalam baik buruk pasti nomor satu anaknya pasti nomor satu anaknya iya iya wajar kalau kita cerita sesuatu yang jelek misalnya bu anaknya seperti ini ini gini 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 nah dia tahu karena dia udah biasa pasti ngadepin anaknya kan karena bagusnya gitu sih apa sih bro nah ini anak gue mau naik naik sini naik bawa sepedanya dalam masukin sepedanya dalam masukin cepat masukin sepedanya dalam naik udah mau puter-puter aja itu mau saya bayar masuk masuk sampai lagi di sepedanya masukin di sepedanya ayo eh gua eh 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 gua ke pamulang mampus ya lihat itu pedofil yang ujung deh sampai ada bocah naik loh ya deh di sini ya deh di sini awasin akal ini ah dari ini baru ini ngerasain begini baru ini sumpah eh eh shh Wendy eh benilangkung komik suci empat suca satu sangat komedian halo gitu dagangannya apa nadek biasanya bawa kacang kan kalau anak-anak kecang anak angkot kan koran lanjut berdua jadi apapun support ya kalau sekarang ya lagi di support kalau apapun nggak sih kemungkinan pasti ada lah hal-hal yang dia juga nggak terima pasti ada iya kalau sekarang sih di support kalau sekarang karena lagi posisi jauh juga kan kalau dia nggak support ya pasti iya iya gini dia memang gini dia gini dia berarti berarti kok kapan lagi balik ke Lampung belum belum tahu sih kalau balik ke Lampungnya kapan belum karena kan baru mulai kan di Jakarta kan baru mulai belum ada planning balik sih nah kemungkinan lebaran lebaran Idul Fitri oh Idul Hatta kalau Idul Hatta kan dekat nih masih setahun lagi berarti masih setahun lagi iya masih setahun lagi belum ada planning buat balik sih wiss karena kan Lampung juga lagi dibenerin jalannya jadi belum bisa lewat oh gitu beneran itu bener-bener jalan lubang-lubang sekarang lagi di Aspal ulang itu berkat Bima kan itu semuanya nggak dong kontraktor lah masa Bima ngapain Bima ngaspal jalan kontraktor yang ini urusin jalan Bima kan cuma ngadu iya bener ngadu doang bisa cuma ngadu doang katanya Bima lagi star syndrome bro iya bener sosok kritik ujung-ujung adjustment juga gini ya cuman kalau orang dikasih power tapi nggak gimana tadi nggak usah statement nanti senang orang lagi nanti nggak bisa mau ini tapi kayak jangan tolong gitu tapi di Lampung lagi-lagi marah kayak gitu-gitu memang orang lagi heboh kan ngurusin jalan di Lampung banyak tuh seleb-seleb tiktok baru seleb-selebgram yang baru gua bahas soal Lampung namanya naik ujung-ujungnya mau pemilu nyalon wow loh kau kenapa nggak bahas juga wen iya spotlight kan Bima kaya Bima bro iya kalau aku viral dulu yang penting iya stop ha stop sampai depan eehh lompat lu mau tahu kiri ga ? oi hehehe hehehe udah turun 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 ok baik bayar bayar ngongkot apa odong-odong sih hehehe ini Pras ada yang membuat aku terinyupras ya apa tuh 5 kali Wendy dateng ke Jakarta, yang pertanyaan pertama adalah kerja apa Wen, terus yang begitarnya nih, kerja apa aja cu, yang penting ada sangu, ada wang saku buat ke Rampung gitu, untuk jenguk anak istri gitu Gitu ya cu, ini ya kali yang ngomong cu, berarti aku nih ngebikin ngebikin ya Gak, bener bener bener, karena kan waktu baru merantau kan masih goyang tuh, pandangannya juga kan belum jelas kan, memang masih ada planning, cuman kan jalannya belum keliatan Jadi tanya lah sama Arief, apa ya ada jalan apa ya, apa aja lah, gapapa gitu, yang ini trading-trading kayak Kalo itu kan Arief sudah bangkrut, untung cepet naiknya Ya udah, cerita sama Arief sama Apip, Apip bangsat juga tuh, Apip tuh emang anjing Apip ngelutnya gila bro, tapi pada dasarnya dia emang anjing Dia tuh, mendatarak anak-anak yang mau gateng brad Untungnya aku ketemu Arief gitu, coba kalo ketemu ngobrol sama yang lain kan, ceritanya beda pasti Wah gila bro, nah kalo ketemu Sawin gimana, dimatiin juga kan lu, sama dia, ngapain lu kesini Belum kan tuh ya, belum ketemu Aku ketemu Sawin, mau ketemu Sawin nih, sampe tempat Sawin, Sawinnya ke Bandung Nah kan emang anjing juga kan gitu kan Wah, ada Windy, nanti dikentak-kentak, ayo kita pergi Gokil, itu lah ya Sawin ya, semoga karir kau disini semakin naik Amin, amin Saranku, jangan lupa bikin konten Betul, amin Karena ini menurut pendapatku, bisa jadi salah, tolong dikoreksi teman-teman ya Karena menurutku kita sebagai stand-up komedian Kalo hanya stand-up aja yang kita harapkan, anjing udah banyak banget stand-up komedian yang lucu menurut gue Gokil, sekarang udah lucu-lucu anak baru, lucu-lucu semua Dengan skill kita yang bisa menulis, harusnya kita bisa kembangkan tulisan kita dengan konten Tidak harus ke stand-up, stand-up tetep harus Makanya saranku, selain bikin konten juga, kok bikinlah special show, mini aja dulu Nanti, iya kan, sekitar 3 atau 6 bulan ke depan, aku ada rencana mau bikin juga Siap Oke, aku siap lah jadi hostnya, catet nih di depan orang-orang nih Siap, aku bantu jadi host Aku siap jadi ticketing Nah tuh, banyak dong Wibi, Wibi, situ diapa Wibi? Kameramen Kameramen Sadik, Sadik Kreatif Kreatif Gokil banyak nih yang bantu nih Gokil nih, yang penting jangan dibayar semua ya Gratis aja ya Aman Aman Kalo gratis, kita emang gak ikut Emang wajibnya anak Siap aku jadi operator, siap Siap, aku jadi host juga siap Ada, ada planning itu nanti sama Himsi Betul, mungkin temen-temen yang lain juga Komika-komika lain mau bantu silahkan Pasti banyak yang nonton juga Bener, siap Betul, betul Gokil Wendi ini bro Capala bro Langsung kerja Anji bro Iya bro, udah tau ya Udah aku ceritain, aku langsung kerja di Anji Bang Anji Bang Anji Bang Anji Langsung bilang Keren kreatifnya Gitu 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 temen-temen Gitu 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 sini teman-teman oke kalau ada perlu kreatif-kreatif silahkan penulisan dan segala macem wendy jago banget teman-teman jago banget coya head e o dulu walaupun ditipu terima kasih teman-teman tuh aku kasih jangan lupa subscribe like dan share dan komen siapa lagi yang harus kita undang duduk disini teman-teman head speech kejar setoranmu kejar lakukan dengan bahagia penuh tawa semoga telahmu mendapatkan tuahnya